dia menyobek lebaran Al-Quran lalu Al-Quran nya dibanting ke bawah diinjak ini mau dibakar terlaluan orang ini jadi dia menantang untuk memukul pukul aku oke mam oke sikat ya habisi aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manih dada amma pa'at pemirsa rahmatumullah Al-Quran adalah kalamullah dan kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam sebagai petunjuk dan ayat Al-Quran itu bukan kitab biasa yang sama dengan buku lainnya maka itu wajib kita menghormati dan menjaga mushafah Al-Quran dari hal-hal yang menghinakannya cara menghormati Al-Quran diantaranya adalah dengan tidak membiarkannya kotor meletakkan kaki sebanding dengannya dan tidak meletakkan mushafah Al-Quran di lantai dan tidak boleh dibakar dengan cara yang asal-asalan pemirsa rahmatumullah aksi pembakaran Al-Quran kembali terjadi di Sweden kali ini berlangsung di tengah perayaan Idul Adha kemarin namun tidak semua warga Sweden setuju terhadap aksi tersebut beberapa warga yang berada di lokasi unjuk rasa menilai tindakan pria asal Iraq yang pindah ke Sweden ini yang bernama Salmamomika ini sebagai bentuk provokasi aksi yang dilakukan atas nama kebebasan berpedapa dan berekspresi ini kemudian menuai kecaman di seluruh dunia termasuk Indonesia negara populasi muslim terbesar di dunia walhasil ada seorang pria bersarung tinju di Sweden ini nyaris memukul Salwan Momika atau pelaku pembakaran Al-Quran itu karena sebagai respon kemarahan yang dia telah membakar Al-Quran sebuah video yang telah viral di media sosial bahwa pria bersarung tinju tersebut awalnya ada argumen dengan Salwan Momika sambil beberapa kali melemparkan pukulan tinju Momika berhasil mengelak dan berlari mengambil papan iklan kafe untuk dilemparkan sebagai perlawanan ini seru sekali kita saksikan videonya berikut ini oke baik pemirsa ini adalah Salwan Momika namanya ya jadi inilah pria yang kerap kali melakukan aksi ya menistakan Al-Quran ya kita lihat dia akan merokok sambil membakar Al-Quran ya kita lihat aku akan menyalakan rokok dengan Al-Quran ini ya nah kita lihat orang-orang banyak yang menonton cuma melomot luang ya oke dia mengambil sobekan serat dia menyobek lebaran Al-Quran lalu Al-Qurannya dibanting ke bawah diinjak ya ini mau dibakar ini ini perlaluan ini orang ini orang Irak loh bayangin ya orang Irak loh hasilnya orang-orang Swedinya ya gak pada setuju ya dengan tindakan orang ini pengen diusir lah tapi gimana lagi udang-udang pemerintah telah melindunginya ini kita lihat dia membakar ya kemudian dipakai untuk menghidupkan rokoknya ya wah rokoknya gede banget ini lalu masih diinjak-injak lagi ya waduh gak tegan ya aku liatnya oke kemudian Alhamdulillah ada seorang petinju MMA yang muslim kebetulan ya Alhamdulillah muslim dia panas melihat aksi Salwan Momika ini dialah Abbas ini oke kita saksikan ini Assalamualaikum nah ini petarung MMA jadi dia menyiapkan alat tinjunya nih untuk meninju Salwan Momika atau pelaku tadi ya nah ini dia menyiapkan alat loncengnya nih oke minyaknya dululah biar wangi ini bersiap-siap ini di belakang aksi Salwan Momika tadi ya ini dibakar biar panas lah oke oke kita mulai disini sini di belakang aksi di hari ini bro dari ini bro ini di hari ini bro ini di hari ini di hari ini salwan tadi pelaku tadi di hari ini 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 jadi dia menantang untuk memukul pukul aku pukul aku gitu ya oke oke jadi ini abis ya yang guru ini waktu polisi iya oke waktu polisi oke oke polisi petarung MMA dilawan wari polisi oke jadi kenapa Salwan ini berani sama petarung MMA karena dia adalah mantang Allah Allah filmer wari polisi ini live ya wari polisi di live ini iya kabur ngapain ambil gitu anda orang itu berani tuh tadi udah kena pukulan polisi ini polisi mulai datang ini makanya dia kabur dululah biar kenapa napa ya dan tapi akhirnya Salwan ini diamankan oleh polisi ya ini diamankan oleh polisi dulu ya ini gak tahu kelanjutannya yang penting ini dia diamankan gitu ya kalau di penjara sih kayaknya enggak soalnya ya gimana ya disana itu bebas berekspresi tidak termasuk melanggar hukum gitu ya nah siapakah memang sosok Salwan Momega ini jadi Salwan ini adalah pria berusia 37 tahun dia pengungsi asal Iraq yang datang ke Sweden pada April 2018 dan mendapatkan status pengungsinya pada April 2021 sebelum menjadi pengungsi Salwan merupakan pemimpin kelompok militan dan diavidiasikan sebagai kelompok pro Iran kelompok ekstremis ini dinamakan populer mobilization force dia mendeskripsikan dirinya ini sebagai seorang ateis tidak kenal Tuhan dan menganggap dirinya ini sok paham tentang isu politik bahkan ia aktif menjadi pemikir dan penulis di akun Facebook miliknya Salwan Momega ini pernah membakar kopian lembar Al-Quran di depan masjid terbesar di kota Stockholm pada 28 Juni 2023 lalu atau saat hari pertama perayaan Idul Adha selain membakar pria itu juga memasukkan daging haram ke dalam Al-Quran yang kemudian menginjaknya sembari meneriakan Allahu Akbar dengan nada menghina na'udhu kemudian aksi protes pria ini telah diizinkan hakim dan petugas keamanan karena perpeduman pada prinsip free speech kebebasan berbicara yang terkait pada prinsip prinsip swedia meskipun gula lalu mengancam akan membakar Al-Quran di depan kedutaan iraq pria ini akhirnya memilih untuk menginjak kitab suci tersebut salwan ini juga mengungkapkan bahwa aksinya ini bertujuan untuk protes melawan persebaran islam di swedia dan menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat jadi dia tidak setuju dengan adanya penyebaran islam yang makin masif di swedia sehingga dia melambiaskan protesnya dengan cara yang bodoh seperti ini ya jadi Pak Mirsa salah seorang warga swedia bernama Mas Emerson melalui akun twitternya itu telah berkomentar untuk meluruskan bahwa masyarakat swedia sebenarnya juga menentang ulah momeka si pelaku tadi dia meminta agar semua umat islam di seluruh dunia jangan sampai mendapatkan kesan bahwa orang swedia itu menentang islam atau al-quran atau agama apapun pria dirmak yang sebelumnya juga telah membakar al-quran itu yang melakukannya demi mendapatkan uang dan popularitas dan pria di dalam video yang kita saksikan tadi adalah warga negara ira yang lagi stres dan sayangnya melakukan hal tersebut di swedia tidak di negaranya sendiri pada hakikatnya banyak warga swedia sama sekali memang tidak setuju dengan pembakaran tersebut dan banyak di antara warga swedia yang menentang undang-undang yang membolehkan hal tersebut atau membakar al-quran sebagai untuk kebebasan berekspresi memang sebenarnya ada komunitas muslim yang sangat besar di negara swedia dan mereka dengan warga penganut agama lain semuanya rukun satu sama lain baik dalam hal bertangga sebagai rekan kerja dan sebagai teman nah mumika ini salwan mumika ini terus berpindah jadi itulah informasi seputar salwan semoga orang ini mendapatkan kutukan dari Allah atau ya semoga dikasih hidayah dari Allah SWT agar menerima jalan yang benar tidak melakukan aksi provokasi lagi oke terima kasih sudah menyimak sampai segini kurang lebihnya mohon maaf wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih